Al-Fatihah dan para sahabat dibaki di syuhadat Uhud, syuhadat Badar. Di mana-mana para sahabat apa? Kuburannya apa? Cedahana. Kalau mereka apa? Kuburan Wali, Masya Allah ya. Kuburan Khomeini, super mewah ya. Nah, ini tidak ditulisi, tidak disemeni, tidak diberi penerangan. Adapun ini kuburannya apa? Tinggi, jadikan masjid, ada musolanya kadang, ada tempat untuk ibadah, dan lain-lain. Kemudian, kedua, tujuan ziarah untuk apa? Apa? Untuk mengingat kematian, Tuhan mendoakan apa? Penghuni kubur. Adapun tujuan mereka, tujuannya ke kuburan para wali, apa? Beribadah di situ, dan apa? Meminta kepada wali. Ini mengganggu para wali, paham? Mengganggu para wali. Kita penghuni kubur sudah, tidak bisa apa-apa, kita doain mereka ini, malah mintain doa sama penghuni kubur ya. Maka, sangat berbeda ya. Jadi, karenanya, seorang berusaha ziarah kuburan mensuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti cara-cara sebagian orang yang melakukan bid'ah-bid'ah di kuburan. Tapi demikian saja, ini ada pertanyaan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.